Kalau sahur kan ini nanti kita makan nih, makan-makan Terus nanti jangan lupa sikat gigi Nah, dengarkan loh, dengarkan Habis sahur jangan langsung bobo, sikat gigi dulu Bener kan? Kebunyakan kayak gitu sih Bener Hai sahabat PMI, jumpa lagi dengan saya Ayu Dalam Japri PMI Solo, jagungan penting bersama PMI Solo Teman-teman jangan lupa ya, view, like, dan share Video kami, karena ini sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang ada di Kria PMI Peduli Kali ini, kami akan mengobrol banyak tentang kesehatan gigi dan mulut ya Sama kedua dokter-dokter cantik ini Dokter muda dari FKUNS, dokter Ainur, dan dokter Ica Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Ya, perkenalkan semuanya Nama saya Ainur Hai Tema kita kali ini adalah kebersihan mulut dan gigi saat puasa Jadi temanya sangat pas banget ya di bulan Ramadan ini ya Oke, karena memang kan kebanyakan nih Gimana ya Tidak semua orang memperhatikan kebersihan mulut dan gigi saat berpuasa Menganggapnya sama ajalah ketika berpuasa sama tidak Betul nggak? Oke Nah gimana dok? Menurut Jenengan Seberapa pentingnya Menjaga kesehatan gigi dan mulut ketika berpuasa ini? Iya Mungkin dari saya dulu ya Mbak Mungkin kalau dari pentingnya menjaga kesehatan sebenarnya puasa nggak puasa juga penting Oh iya iya, cuma mungkin di lebih kan ketika berpuasa gitu nggak? Iya Oh iya Karena emang kalau sakit gigi kan nanti katanya lebih mending sakit hati daripada sakit gigi Oh iya, lebih sakit katanya Mbak Jadi emang lebih penting karena kalau misalnya kita lagi bulan Ramadan puasa terus kan nanti mulutnya jadi kering Nah yang pertama pokoknya membuat masalah itu pertama mulutnya kering Terus suasana di mulutnya itu juga jadi asam kalau puasa Jadinya lebih penting sih untuk menjaga kesehatannya saat puasa Oh gitu Oh jadi termasuk itu ya membuat, maaf agak berbau ya ketika berpuasa itu Iya Oh jadi apa itu gara-gara mulut kering? Itu bisa, percumaannya bisa banyak sih Yang pertama bisa karena mulutnya kering Yang kedua itu bisa karena mungkin ada sisa-sisa makanan Entah itu diselaslah giginya Atau malah dia nyempil gitu kalau misalkan kita punya gigi berlubang Oh gitu Jadi membusuk, jadinya tapah bau Terus sekalian itu juga ada kondisi kesehatan lain seperti GERD Nah itu juga bikin mumputnya jadi bau gitu GERD, asam lambung itu? Iya, asam lambung Oh gitu, cuman mungkin ada klasifikasi beda ya Bau yang ini gara-gara gigi berlubang atau GERD itu bisa ada yang berbeda ya? Atau gimana? Atau sama? Iya, katanya kalau dokter gigi sih bisa mencium Oh ini gak apa itu ya? Bau mulut biasa Yang satu bau mulut bener-bener dari misalnya ada sakit gigi sebelumnya Tumpah bolong Kalau bau mulut orang gibah juga ada juga? Aduh Bisa jadi Mungkin agak pedas-pedas sedikit gitu ya Sama bau mulut orang tetangga gitu ya Oke Nah, kalau cara sendiri Tips cara sendiri menjaga kesehatan muda gigi ketika berpuasa Gimana dok nih? Untuk Cara menjaganya ya Berarti Sebenarnya dari sebelum puasa juga udah harus Sama ya? Iya, dari sebelum puasa Mungkin persiapan mau puasa Cek dulu ke dokter gigi Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih lanjut ya Terus Kalau misalnya sahur Pertama dari sahur dulu Kalau sahur kan ini nanti kita makan nih Makan-makan Terus Nanti jangan lupa sikat gigi Nah, dengarkan loh dengarkan Habis sahur jangan langsung bobo Sikat gigi dulu Bener kan? Kebanyakan kayak gitu sih Bener Sikat gigi dulu Supaya nanti kan makanan-makanannya Bisa hilang tuh ya Yang nyempil-nyempil bisa hilang ya Bisa-bisa makanannya Tadi yang bisa bikin bau juga Terus pas puasanya Pas puasanya itu Kan biasanya kita sholat nih Terus wudhu Wudhu kumur-kumur itu juga bisa bikin Mulutnya gak terlalu kering Terus gak terlalu asam juga Terus nanti setelah buka puasa Sama Makan juga Jangan terlalu Banyak ya Jangan terlalu langsung banyak makannya Terus Jangan lupa nanti sebelum tidur Sikat gigi Jangan nanti habis buka Terus sikat gigi Terus makan lagi Terus baru tidur Terus baru tidur Tepang gak sikat gigi Tapi itu kebisaan saya sih Ewo Sebelum tidur Laper-laper dulu Gompel lagi lah Ibu-ibu kan ya Ngambil terus Ngemil-nyemil Kenyang tidur Oke Nah Kalau untuk Gini Kan kebetulan nih Yang belajar berpuasa juga Anak-anak nih ya Banyak anak-anak yang belajar berpuasa Tapi Kadang tuh susah Nah Nah Kumur-kumur Nah Gosok gigi itu susah Bener gak sih? Bener 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 Mereka kan ngantuk tuh Setelah seorang Setelah bobo Mesti kayak gitu Kadang buat subuh Kadang harus diayu-ayu gitu Nah Ada gak sih perbedaan Perawatan mulut dan gigi Orang dewasa dan anak-anak Ada Ada bedanya Oh ada bedanya Gimana dok? Bedanya lebih ke ini sih Kayak penggunaan sikat giginya Gitu Jadi kalau misalkan Anak-anak Kurang dari 3 tahun Itu Kalau misalkan Ada sikat gigi yang Lebih lembut tuh ya dok? Oh gitu Halus Nah itu bisa dipakai Kalau gak ada bisa pakai ini Kain kasal Digosok gitu aja kan? Asalnya di Kosokin tangan Terus digosokin Kalau gak ada kasal Yaudah kita pakai kain Yang serat-seratnya lembut Gitu Biar dia ngelindungi juga Dari sekusinya gitu Kan masih anak-anak Masih kayak Gijinya kecil-kecil juga kan? Kadang ini ya Pakai Mak-maknya yang Itu Nempe-nempe gitu Begitu sih? Oh Nempe-nempe di belakang gitu kan? Dia ambil susu juga kan ya? Oh gitu-gitu Itu yang untuk yang Usia kurang dari dekat tahun Kalau 3-6 tahun Itu udah bisa pakai pasta gigi Oh Oke ya Pasta giginya Kira-kira ya Sebesar gigi polong aja Jangan yang terlalu banyak Yang panjang itu ya Oke-kei Biasanya juga Kalau anak-anak kan gak suka tuh Kalau yang pasta giginya panjang gitu kan Kalau misalkan Lebih gede lagi Usia Lebih dari 6 tahun Dah bisa pakai pasta gigi Yang ber-full ride Kayak gitu Kita sakutnya ketelan juga ya dok ya? Iya Karena emang harus bener-bener Anu ya Food grade juga ya Kalau buat anak-anak juga ya Betul yang khususnya Nah Baik lagi nih Kalau semisal nih Ada gak sih Makanan, minuman khusus Yang emang buat Apa ya Bukan tantangan sih Yang Bikin gigi sama area mulut tuh Bermasalah ketika berpuasa Ada gak sih makanan, minuman tertentu Ada Gak cuma Permen Gak cuma pasta doang ya Oh iya Bener-bener Sebenernya hampir sama Cuman Emang yang paling penting Kalau misalnya di gigi itu yang manis-manis Yang lengket-lengket Oh lengket-lengket juga ya Iya betul Nempel kan nanti di giginya kan Nanti kalau misalnya manis-manis kan Bakteri-bakteri di mulut tuh lebih suka Apalagi kalau gak sikat gigi Oh jadi manis itu memicu bakteri ya Iya jadi kan kalau bakteri makanan-makanan itu gula juga Jadi dia kalau misalnya banyak manis-manis Dia juga suka gitu Lebih subur ini Mungkin kalau misalnya sahur gitu Jangan makan yang berbau-berbau yang menyengat Misalnya kayak duren Jengkol Oh gitu ya Kadang bawang juga Kenapa? Kenapa itu? Dikin bau Kayak nyisa gitu baunya Jadi kalau santan juga jangan dulu ya sebenarnya ya Iya berlemak-lemak gitu juga sebenarnya Oh gitu Berarti ya Mungkin sahur lebih ke ini ya Makanan ringan kali ya Iya Sayur-sayur bening gitu kali ya Sayur-sayur buah Kalau misalnya puasa Karena tadi itu kan Biar lebih sehat mulutnya Banyakin makanan yang mengandung Kayak vitamin C Buah-buah sayur Jadi vitamin C itu bagus Buat di gigi dan mulut ya Buat di gigi dan mulut Dengarkan tuh Yang gak suka makan sayur sama buah Harus berbanyak sayur dan buah Ya jangan banyak yang manis terus Jangan boba tiap hari Ini nih Boba Boba tiap hari kan ya Boba mulut Nah Dok Kalau penggunaan modus sendiri itu gimana sih? Kalau modus sendiri Sebenarnya kan modus itu Produk Buat pembersih gitu kan Buat area mulut gigi dan mulut Nah fungsinya itu sebenarnya dia sebagai ini aja Tambahan Setelah sekat gigi gitu? Dia cuma membantu Buat membersihkan kuman-kuman atau bakteri Yang dia gak bisa dipersih sama sekat gigi Kayak gitu Jadi tambahan lagi mungkin Kalau misalnya mouthwash Itu kan nanti ada Tadi ya agen tambahan antibakterialnya gitu Jadi emang seringnya Mungkin dipakai kondisi-kondisi tertentu Misalnya kalau ada sariawan Atau gusinya sering bengkak Yang sakit-sakit gula gitu kan biasanya giginya sering-sering bengkak Agar rapuh ya Lebih efektifnya dipakai Kalau misalkan kita punya kondisi-kondisi tertentu seperti itu Karena kalau misalnya dipakai berlebihan Gak bagus juga Apapun yang berlebihan gak bagus Tentu sekali Termasuk cinta juga gak berlebihan gak bagus Aduh Kalau ditinggal itu banget Sakit Oh gitu Jadi mouthwash itu dipakai Kulik Asal tidak berlebihan Dan ada kondisi tertentu ya Seperti yang dijelaskan tadi ya Iya Iya betul sekali Jadi kalau puasa aman nih gak masalah kan ya Gak masalah aman Di tengah-tengah puasa Mau puasa Emang boleh Kalau nah ini Penggunaannya Itu juga Sekalian sekat ngiki Sebenarnya penggunaan Cara kita saat puasa Sekat ngikinya Itu lebih baik Saat Setelah sahur Saat-saat laku imsak gitu Sebelum ini ya Sebelum Sebelum mulai puasa gitu Soalnya takutnya Kalau misalkan kita Sekat gigi sama Pake mouthwash Di tengah-tengah puasa Nanti cukupnya jadi maker Udang puasanya Iya kan Siapa tau ketonan ya Dikit masalah Iya dikit Kita gak tau gitu Jadi gak ada masalah ya Masalahkan semua dosisnya Sesuai ya Oke Nah terus dok Pengen tips nih Cara bersihkan Gigi dan budaya Gimana Mungkin dari Cara gosik giginya Atau gimana Atau Penengkapannya Atau gimana Sama ini doang Sekalian nih ya Penting banget Sikat gigi Itu biasanya Harusnya Berapa bulan Sampai nunggu Jebrat-jebrat Kayak gitu Baru diganti Atau gimana Kalau jebrat-jebrat Biasanya berapa Lama itu Banyak loh Banyak loh Banyak loh Banyak loh Jebrat-jebrat Dipakai Sampai peri-peri Itu juga ada Mungkin dari Cara sikat giginya dulu ya Kan biasanya kita Kalau misalnya sikat gigi Kadang langsung aja Set 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 Gitu Yang penting Yang penting asal gosok aja Yang penting Kerasa bersih gitu Tapi kan kalau kayak gitu Nanti Ada Di gigi Kan ada gigi Sama gusinya Kalau misalnya Digosoknya Gigi dan gusi Kena dua-duanya Nanti gusinya bisa Bisa berdarah Bisa Bisa luka Terus Bisa ini juga Apa jadi kendor gitu Gusinya Jadi kayak Agak jadi ke bawah Tadinya gusinya Kayak Naik gitu ya Rapi Bagus Dia jadi kayak Lama-lama kayak kekikis gitu Intinya Terus Terus kalau misalnya Jadi yang bener itu Sikat giginya Dari Arahnya dari gusi Ke atas Ke gigi Jadi kalau gigi bawah Dari gusi Kalau gigi bawah Berarti dari bawah ke atas Oh gini Iya Pokoknya arahnya Dari gusi ke gigi Oh gitu Supaya sisa-sisa makanannya Naik Oh naik Supaya sisa makanannya Nggak nyantol Di Di bawah itu ya Di antara gigi dan gusinya Karena kalau misalnya Arahnya berlawanan Malah nanti dia bisa Makin nyempil Makanannya malah Kayak dimasukin gitu Ke gusinya Jadi kalau misalnya gigi bawah Nyikatnya ke atas Kalau gigi atas Nikatnya ke bawah Nyikatnya ke bawah Asal gosok atau bulat-bulat Kayak upin-ipin itu dok Ya itu buat yang di Grahom-grahom gitu kak Nanti gimana Kalau kita asas-bawah disini Kan susah juga nih Jadi Mekanismenya diputar-putar aja Jadi bulat-bulat Oh gitu Ini bener ya Ilmunya Ya bener-bener ya Bener-bener Terus Ada lagi? Terus Ada lagi? Terus kalau misalnya Mungkin Waktu sikat giginya tadi juga ya Kalau sikat gigi itu Yang Prinsipnya Harus setelah makan Jadi bukan setiap Kalau misalnya puasa Setelah makannya Berarti kan sebelum sahur Sama Sebelum tidur tadi itu Eh sesudah sahur Sudah sahur sama sebelum tidur Terus kan kalau misalnya puasa Malah enak tuh Karena Di tengah-tengahnya itu Kita gak makan Jadi kan giginya Tetap bersih seharian Jadi kalau misalnya Kalau misalnya gak bulan puasa Tetap sih juga harus dua kali sehari Lebih boleh? Kembali lagi Yang berkebihan itu Oh tidak boleh Siapa tau habis makan Sehari ini makan kelima kali ya Habis makan Seket lagi Seket lagi Itu juga gak boleh Iya itu biasanya Kalau misalnya Kalau gak bulan puasa Itu sikat giginya Dua kali tetap Sebelum tidur Sama sudah sarapan Tapi nanti di tengah-tengahnya Itu kumur-kumur Atau kalau misalnya Mau pakai floss Itu floss gigi Yang digitu-gituin Ya diselaslah giginya Biar gak ada sisa-sisa makanannya Terus kalau sikat giginya Tadi diganti Oh iya Diganti berapa itu? Tiga bulan ya? Iya Tiga bulan Oh maksimal tiga bulan ya? Kalau enggak kan ada tuh Sikat gigi yang ujung-ujung bulunya Ada warna-warnanya Yang lembut tuh ya Iya Itu kadang bisa berubah Berubah warnanya Oh bisa berubah itu ya? Ada beberapa produk Merek tertentu kan ya? Yang warna yang dari ujung bulunya Itu bisa berubah Ada hijau, ada pink itu juga Iya Nah itu bisa buat indikasi Itu pas dia udah gak ada warnanya Bisa udah diganti Bisa diganti Begitu sih Nah temen-temen tuh ya Sikat gigi tuh harus diganti Jangan nunggu sampai jepret-jepret Taruh diganti Ya kan ya Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan guys Kalau pasta gigi Mesti ada Ini gak sih tuh? Kayak apa ya Hmm Spesifikasi Oh ini harusnya pengen ini Ini gitu gak sih? Apa asal aja semua yang di Pasalan tuh semua bagus Sesuai kebutuhan sih sebenernya Kan kadang kita punya kondisi mulut yang berbeda-beda Ada yang giginya sensitif Ada yang yaudah biasa aja gitu kan Ya sesuai kebutuhan Kalau misalkan kita punya kondisi mulut tertentu Kayak sensitif kayak gitu Nah itu bisa pakai produk yang Yang gak mahal itu kan dok Ini gak boleh sebut produk ini Nah kayak gitu sih Soalnya juga menyesuaikan juga Kandungannya di dalam pasta giginya itu Selain sikat giginya Peralahkan Waktu sikat gigi sama tadi Oh jangan lupa Ke dokter gigi ya dok ya Iya bener Ini yang selesai dilupain tuh ini Ke dokter gigi kadang malas-malas Ke dokter gigi berapa bulan sekali? Setahun sekali kayaknya Eh kadang juga lebih juga Betul-betul Sekarang tuh orang yang juga belum sakit Belum ke dokter gigi Betul Takut sakit mungkin ya Padahal harusnya berapa bulannya? 6 bulan 16 ke dokter gigi Iya sekedar kayak bersihin karang-karang gigi Gitu juga Sekarang tuh Sekarang kan di puskesmas Gitu juga ada dokter gigi Jadi bisa juga pakai BPJS Oh iya tuh Sekarang berarti Karang gigi bisa pakai BPJS juga? Kayaknya ada jatahnya Oh iya Karena kalau agak tinggi juga ya dok ya Tergantung 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 Kalau di puskesmas kayaknya gak terlalu Masih affordable Oke Jadi tadi Udah ya Dari kapannya Waktu yang tepat bersihkan gigi Terus perawatannya sudah Terus apa lagi tuh Makanan Makanan khusus tadi juga Udah ya dok ya Asal yang banyak yang mengandung vitamin Vitamin C aja ya Oke Jadi Mie dari manis-manis Mie dari manis-manis Jadi kayak kopi itu juga gak bagus Iya Kopi gak bagus juga dok? Karena sebenarnya kan ada kafeinnya Ya tadi lupa ya Oh iya Kalau kafein kayak kopi Jadi teh itu kadang juga merangsang air liurnya itu produksinya jadi berkurang Jadi kering Oh gitu Jadi makin kering Makin kering Jadi Kalau kondisi menurut kita kering Agak bau juga ya Itu bisa bikin bau juga Berarti kalau orang rokok itu juga juga ya? Iya itu bisa Oh bisa ya Ini kuatir tuh Gitu ya Oh belum denger loh Saya memang kalau saya itu penggemar teh Penggemar kopi juga Sama-sama Sama-sama S.T.H. yang gede tuh Aduh-duh mantap ya Ini lagi wasan Oh iya 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 Masih nampak Masih nampak Oh jadi menaruh juga ya Jadi gitu ya Harus mengurangi makanan manis Minumannya mengandung nikotin Oh dihendari Minumannya mengandung kafein Oh kafein Oh kafein Oh kafein Oh iya Kafein Oh gitu gitu Benar benar Terus berbanyak makan yang mengandung vitamin sel Oke Kesukurannya itu ya Hmm Jadi tips dan triknya tadi Ini juga disebutkan ya Oke Kalau begitu Apalagi Jok yang masih bahas nih Ada yang kurang sebenernya Apa-apa ada Minumnya Jangan lupa Oh iya Kasihkan ngobrol masa gigi Sekali gigi Dia lupa Oh minumnya gimana minumnya Minumnya jangan lupa Tetap 8 gelas sehari Oh iya dengar 8 gelas sehari Mau gimana gitu caranya ya Oh terserahlah ya Dua gelas pas sahur Dua gelas pas buka Empat gelas sisanya Apa gimana Gimana lah Pokoknya Tapi air putih kan ya Iya Dan jangan diminum sekaligus Nanti kembung Oh iya Ya udah mutah ya Oh iya 8 gelas Dua liter ya Dua liter Oke kurang lebih Dua liter Iya Iya Ini bagi yang gak doyan air putih Seperti saya Waduh Sebenarnya semanit Ayolah Belajar minum air putih agak banyak ya Itu demi kesehatan mulut dan gigi juga Oke Hmm Terima kasih waktunya Dokter Dokter Ica Dokter Aynor Aynor Oke Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Siap Oke Tinggal diundang aja Oh ya udah oke ya Tinggal telepon aja ya Oke Jangan lupa lagi temen-temennya Suruh Lihat Masih Allah Hahaha Oke Terima kasih banyak ya Semoga Buat temen-temen juga Puasanya lancar hari ini Berkah Dipermudah Allah segala ibadah pada hari ini ya Amin Dosa-dosa kayaknya dihapus ya Amin Di Ramadan ini Amin Menjadi pribadinya lebih baik lagi Amin Amin Kok mana jadi kutum sih Apa-apa ya sekalian berdoa ya Kan ini malekat banyak ini ya Amin Amin Oke Saya Ayu undur diri Dan Dokter Ica Dokter Ayn Oke Dadah Bye-bye Terima kasih Terima kasih guys Bye Bye Amin 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 Amin